Intro 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 Yo yo mas program masih belum pulang lagi dengan saya Salonimoto Vlog Makjegagig Yoi Hari ini agendanya saya itu mau San Mori ke Sun City ya Sun City itu KFC Sudirman Pakai Mio aja Bareng sama Randi Satya nanti Soalnya pupung bangun pagi Ini udah jam 9an sih Saya mau ke Sun City alias KFC Sudirman Buat Cari sarapan Atau sekalian cari foto ya toh Pung-pung Cerah Dan Pagi Bangun pagi pakai Mio Oke Sekarang kita mau berangkat ya Ini udah kesiangan sedikit Nggak tahu nanti FG nya masih ada atau enggak Ya jelas Mangkat lagi sisang golek sarapan Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Oke Ini mungkin pertama kali saya Sun Mori pakai Mio merah ini ya Mio cabe ini ya Karena Ini baru aja selesai restorasi Sebenernya naik restorasi ini udah dari kemarin kemarin ya Cuma kemarin aku sempet Memperbarui bagian mesin bawah Cairing krek as Tang piston Gak ikut pak Perbarui semua Dan Sekalian kemarin itu Saya ganti pistonnya ke 53,5 Alias 130 cc Pakai FIM Mio XB Ini Sebenernya ya Mau ganti piston Sama porting dikit Menyesuaikan dengan Spek ya Bukan yang Racikan kenceng itu enggak Bukan racikan kenceng Karena ini Aku mau ngejar Entengnya aja Biar gak terlalu loyo tenaganya gitu Nah selain itu kemarin aku Sempet ganti Carbu ke Carbu 28 PE Yang punya V&D Dan Emang Bener untuk Tarikan motor ini Jadi lebih enteng Lebih enak Buat stop and go juga lebih Apa ya Lebih Sat-sat Dan Menurut saya Konsumsi bahan bakarnya itu enggak Begitu Baru Boros ya Soalnya kartu ku gede Spoyernya minta kecil-kecil Oh no Dan Eee Sebanding lah Dengan tenaga yang Dikeluarkan Meskipun ini enggak kenceng-kenceng banget Mungkin lari seratusan Yowes Cuma kan Untuk mencapai angka seratusan Lebih cepet toh Lebih Gampang meraih Top speed segitu Enaknya kalau Eee Bur up Tapi Enteng-enteng kan tuh Jadi lebih Nyanyut Berupa terimu Loh deh Jurasnya banter-banter banget sih Cuma Torsinya lebih ada lah Ini Eee Kemaren itu Restorasi body kan udah selesai ya Pengennya langsung Tak pakai Standaran aja Mesti restorasi standar Cuma Apa ya Eee Simpel-simpelan dulu loh Tapi ternyata kemarin Ke Bablasen Saya itu udah nyampin Saya itu udah nyampin Belakang Bottom shock depan Sama Kaliper Jadi Malah jadi Malah jadi Ini kebablasen ini Modifin Torares Tora sitok ini Tapi Gak apa-apa lah Aku juga masih Seneng pakai Mio Daripada kayak Yang hitam kemarin Waktu dijual itu Agak sedikit Nyesal Soalnya motornya enak banget Dan masih Horik indil-dil Kalau ini kan kemarin Eee Apa ya Pergantian partnya Cukup banyak toh Mio hitam kemarin itu Budget sekitar 3 juta Udah Ganteng motornya Udah bersih Ini kemarin Untuk restorasi Dan service-service itu Memakan budget hampir 5 juta Tapi ya Jadi ini lebih Halus ini Soalnya ini Ini mesin Mesin juga Baru Semua toh Set Terus Untuk Bagian Bodi halus juga Full baru Paling larinya berapa ya Aku roh ga semua lagi ya Satus ya cukup Satus ya cukup Satusan bro Tapi ini kok Settingan karbonin di hura ini manteg ya Ini meskipun karbon PE28 Tapi Aku masih tetep pake filter Suaranya lebih enak Masih tetep pake Filter biar Gak terlalu Terisik suara karbonin Ini diurannya mandegi Harus disetting lagi nih Mungkin main CVT nanti ya Roller-roller gitu Ini kemarin juga untuk Rollernya udah tak Ganti 9.11 Gak tau ini terlalu Berat atau sama aja dengan standarnya Oke Soalnya Soalnya Kemarin Kurang ini Ini ada Radisatio Ini ada apa co Peace air Gupio Gupio ini loh Gupio Gupio Oke kita Urung salen nih Hah? Urung salen loh Hah? Urung salen Urung salen Salen Gupio Gupio Yuk kita Gupio Nunggu Radisatio SD loh Disitu Terus Gulek sarapan Oke sekarang kita mau otw Ke KFC dulu Oke ini woy Perban Ini Mioner andek 200cc Oh Test rate Orang kira-kira Oke ini Pertama kali pake Mio Settingannya udah bener Sama Di bagian Apa ya Cover timing kiri itu Tadi saya cek Agak ada sedikit oli rembes Nanti bakal Dungkar lagi Ini kayaknya ada baut yang gak kenceng Atau mungkin udah dol ya loh Kalian nanti cek ya Itu Randi Mio 200 nya baru aja jadi Soalnya kemarin udah 2 tahun itu di bengkel tuh Di bengkel gak diurusin Sama Randi tuh saya kira Dibelanjain spare part nya Terus Disuruh kerakit sama mekanik mono Kemarin tuh memang Gak diurusin goro-goro ini Memang Randi belum belanja spare part ya Dan Mio itu Dihidupin karena memang Teman-teman pada main Mio Dulu ini Malah Randi dulu Saya punya Mio tau randek sih Caca ini malah carry randek di sih tau terus Iki akhirnya diurusin nengun cerita ini Nih 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 130 gini tuh Nih sarah ini berapa enak banget nih Dibanding standar lho ya Berapa enaknya lebih 150 lah ya Lebih Tinggi sih sih nih Enaknya 150 hariannya tuh udah enak harusnya clap nya 2824 enak banget disana ini kan cuma modal piston sama anudok dong sama karbudok dong jadi yoo enak-enak motor standar itu masih ecek-ecek nek 63, eh 63, 53,5 terus karbuki isi ecek-ecek noken gak main, pair clap gak main gitu tapi yoo so far masih enak-enak aja dibanding standarin nah nanti nek di KFC itu udah sedikit orangnya udah gak begitu banyak fotografer aku mau 12 hari sarapan soalnya selain cari foto aku juga mau nemuin temen dulu disana ya 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 btw aku jaketnya hari ini merah bro merah merah kita udah mau sampe KFC nih gak tau nih temenku masih disana atau enggak jam 10 hancurut ya naik ke disana yoo langsung parkir delo sebat 12 hari sarapan ini sarapannya obo sebeti ya wajurut suara ini wajurut suara ini wajurut suara ini ngkrik foto didut alang-alang gua yoo nek tukang gini yoo jadi foto yoo oke kita prepare badan dulu biar gak disini-sini postur postur ayo 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 din din ah tukang foto nentak tukang foto nentak oke tukang foto nentak guri guri apa kena guri apa kena ini apa buddies kalau mau di, ayo ganoi ini ganoi reaktor, ganoi stikre sopito, ispana sih oke kita udah ngopi ngopi terus foto-foto sekarang mau lanjut balik eh balik cari sarapan ya bolo-bolo eh penampakan Mio rongatus punya rapi saatnya motornya api bro oren Mio Nutrisari dan lumayan kenceng ya motornya meskipun bukan yang terkencang tapi selalu dikenang anjrut kata kalanya kuih terus ini enak ini Mio nih saya di usai ini ini hilang di logok yang harusnya hilang gila mas ini mau ini mau 3000 ini mah terus pun ini jalan ngomong reka kan aku gila ini agaknya urusan ini ini juga api ini oke gak sih gak apa wih mah kegeran kita cari sarapan di daerah Balai Asa kita cari soto-sotoan oke pokoknya hari ini agedahnya bermio ini kayaknya nanti pulangnya aku bakal nyobain si mio ini ayo, kalau ngatus ini, ke Balai Asa, deketok nanti kalau nganandok dong 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 bener-bener aku juga pengen dong ini kayak 150 yang main kenceng ini harus ngapot racingan cuma nanti gak ada motor standaran aku jadi ini ini sepena biak standarnya ini biar ada motor buat wirawiri ini lho daripada motor racingan kabih garapan semua ya repot nanti wirawiri gak ada motor standarnya naik mio ini 130-150 jenis cukup ya buat harian kenapot standar racing atau boboan ini jenis cukup sih kalau bentuk kenapot mio juga sebenernya udah bagus ya tinggal naikin leheran itu beres sebenernya ini siang bolong kalau mau menarik perhatian polipsi oke, ini secara nih wah, drone wah, kayaknya San Mori yuk style-style San Mori, San Mori ini kayak agak biar bisa sudd tomb, tidak dikenali siang penyambung ketunt ini enak tarasanya motor ini dong jambakan ini memang enak ya sebenarnya karbunya bisa dipilang kegedehan untuk spek satu 30 cuma aku adanya karbu itu, daripada pake karbu standar dong terus suara karbunya itu masih bener-bener kedengeran dulu sos 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 sedikit sih jambakan ini sih enak, cuma atasnya ya karena ini masih pake filter ya, jadi agak mandek atasnya agak mandek selamat menikmati ayo lah leleh leleh ngetin-ngetin tetep bahaya, karena urung gas full padahal udah sampe di balayasa kita ini tempatnya es doger enak es doger rame disini kita cari soto bolong itu ada gepeng-parepeng pake pisik disini enak enak yuk oke kita cari soto tuh oke masa video ini sampai tengah keredok tapi ya rapapa deng karena ya udah sampai kita nyoto nanti pulangnya aku mau test rate si apa kui ini orang itu sih ini ini tahun ini adalah tahunnya Mio kita mau makan soto dulu kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like share, komen, dan di subscribe channel saya Saunenemotovlog and I'm Saunenemotovlog isengok BOOM